Katanya kan sempat hutang miliaran tuh, itu gimana tuh? Ya, jadi dulu pada saat 2013, saya jatuh tuh, ya jatuh sejatuh-jatuhnya dalam tanda kutip bahwa saya kena tipu, ya kena tipu, investasi bodong dengan angka nomina yang sangat besar, 7,7 miliar rupiah. Apa yang terjadi dengan saya ketika itu? Kang Dewa itu siapa aktivitasnya sehari-hari itu, Wak? Kesini mukanya, ke sana. Langsung ngomong ya, Wak. Oke, langsung, Wak. Salam dulu, Wak. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua perkenalkan, nama saya Dewa Eka Prayoga. Ya, teman-teman semua biasanya yang ada di Indonesia, teman-teman saya yang lain, mangga saya Kang Dewa. Kebetulan saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya aktivitasnya hari ini, kalau siang hari itu biasanya saya beraktivitas di dunia bisnis. Kalau malam hari, sebelum istirahat, biasanya saya menyempatkan waktu untuk menulis. Jadi, ada beberapa karya yang memang sudah saya telurkan. Kurang lebih ada 14 buku yang Alhamdulillah, Yusin Allah, padahal Allah semuanya best seller. Nah, di siang hari saya ngurusin beberapa bisnis, termasuk juga di dalamnya ada beberapa aktivitas yang bergerak di dunia digital marketing dan internet marketing. Ya, di sela-sela waktu, saya coba untuk keluarkan waktu juga untuk sering sharing dengan kawan-kawan semua melalui acara sebacam seminar, ya, workshop, training, ataupun kajian. Intinya adalah saya mencoba untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Kenapa memutuskan bergerak di digital marketing? Oke, jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di dunia digital marketing? Jadi, pada mulanya adalah pada saat saya dulu waktu jatuh, gitu kan, saya jatuh sejatuh-jatuhnya di angka 7,7 miliar, saya bingung harus ngapain. Saya berpikir apa profesi yang sekiranya bisa mendapatkan penghasilan dalam waktu yang cepat dengan nominal yang sangat besar. Ketika itu saya konsultasi dengan beberapa orang, dan akhirnya saya menemukan sebuah garis merah, ya, sebuah menang merah bahwa solusinya adalah kita harus memahami ilmu digital marketing. Kenapa? Karena ini adalah trend masa kini, gitu. Kalau kita menguasai ilmu digital marketing, maka dengan mudah kita akan mendapatkan uang secara cepat. Dari situ saya mulai mempelajari tuh, apa yang namanya dengan, apa yang namanya Facebook Ads, ya, apa yang namanya Google Ads, copywriting, storytelling, cover selling, Instagram marketing, YouTube, dan lain-lain. Di situ saya coba melisting semua keilmuan digital marketing, kurang lebih waktu itu, kalau nggak salah, ada 30 keilmuan, ya. Dan saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa, Bismillah, Ya Allah, semua ilmu ini adalah milik engkau, maka izinkan hamba untuk bisa menguasai keilmuan ini. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, tapi sampai dalam tahapan master ataupun ahli, gitu. Dan lainnya di situ saya komitmen mempelajarinya hingga saat ini. Karena dunia digital marketing itu seberkembang, jadi saya tidak akan pernah berhenti belajar, apapun yang terjadi dalam dunia digital, secara kekinian, trendnya, saya coba akan terus belajar secara mendalam, karena itu sangat berguna banget buat bisnis saya ke depan. Lika liku dalam merintis digital marketing, gimana tuh? Apa aja yang udah dialami, sehingga bisa sampai di titik ini? Oke, nah jadi pada saat saya mulai mempelajari dunia digital marketing, seperti halnya mungkin Anda pada umumnya, pada saat kita belajar, pastinya kita mengalami yang namanya kebingungan, ya. Dan saya termasuk orang yang belajar itu adalah otodidak, artinya saya tidak punya mentor sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya menonton sebuah online course, baik dari lokal maupun yang dari luar, saya membaca banyak buku setiap hari, saya datang ke sebuah workshop, kajian, dan mengeluarkan dana yang sangat mahal, dan tentu di situ ada sebuah tantangan tersendiri ketika ada sebuah keilmuan yang memang tidak saya pahami. Nah di situ saya menuntut untuk bisa lebih jeli, lebih detail, lebih mengulik, ibaratnya ini maksudnya apa ya? Dan soalnya mencari referensi lagi, saya pelajari lagi, saya perhatikan lagi. Dan tidak cuma sekedar itu, tidak hanya sekedar bicara masalah kedalaman ilmu dari digitalnya sendiri, juga kita harus memahami yang namanya algoritma terkait, ya. Kalau kita bicara masalah Facebook, itu berbeda algoritmanya dengan yang namanya YouTube. YouTube berbeda dengan namanya Instagram, Instagram berbeda dengan yang namanya WhatsApp, Telegram, line ad, dan lain-lain. Nah di situ kepiawan kita adalah harus mengerti masing-masing dari algoritmanya. Kalau kita sudah mengerti algoritmanya, bagaimana ternyata mekanisme cara kerjanya sosial media ini, bagaimana cara dapetin duitnya, trafiknya supaya banyak, konversinya supaya tinggi, makanya insya Allah bakal mudah. Jadi tantangan terbesar adalah memahami masing-masing media yang kita gunakan. Jadi kalau bicara masalah Facebook, tidak bisa disamakan ilmunya pada saat kita posting di Instagram. Facebook mungkin storytelling, Facebook mungkin panjang-panjang gitu kan. Tapi kalau Instagram, tidak usah panjang-panjang. Cukup gambar yang bagus, cukup foto yang memang Instagram-able, itu sudah lebih dari cukup. Tidak harus storytelling panjang-panjang. Termasuk dengan YouTube. YouTube pada saat kita membuat sebuah video mengupload di YouTube, itu kita tidak mungkin hanya sekedar menggunakan kata-kata yang kita ingin gunakan. Harus riset dulu, keywordnya kayak apa kalau dari YouTube. Oh, ternyata kata ini tidak digunakan. Oh, ngapain pakai kata itu? Pakai kata-kata yang dicari. Dan banyak hal, itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Dan pastinya adalah harus terus up to that. Karena ilmu hari ini bisa jadi tidak cocok lagi untuk besok. Karena tiap hari terus berubah. Jadi, ah, jangan sampai basi. Sekarang kita mempelajari A, ternyata pas seminggu ke depan, yang sudah tidak terpakai. Jadi, harus terus up to that, harus terus belajar. Katanya kan sempat hutang miliaran, itu gimana? Jadi, dulu pada saat 2013, saya jatuh, sejatuh-jatuhnya dalam tanda kutip, bahwa saya kena tipu. Kena tipu investasi bodong dengan angka nominal yang sangat besar. 7,7 miliar rupiah. Apa yang terjadi dengan saya ketika itu, yang pasti seperti halnya manusia biasa. Saya jatuh, saya bingung, dan saya bingung harus ngapain. Saya stres, frustasi, dan sejenisnya. Apa yang saya lakukan ketika itu? Saya hanya sekedar bisa berdoa kepada Allah, dan saya coba untuk bisa bangkit. Tiga bulan saya tidak bisa bergerak, hanya kayak kecoa, kalau sudah kebalik itu tidak bisa ngapain-ngapain. Sampai pada akhirnya saya ketemu dengan salah seorang guru saya, yang intinya adalah, ngasih tahu bahwa saya harus terus bergerak. Harus terus bergerak, keluar dari permasalahan ini. Ketika itu saya tidak terima. Kenapa? Karena saya kondisinya ditipu, sedangkan uang itu tidak ada. Sementara saya harus membalikkan total 7,7 miliar ke 650 orang lebih investor saya ketika itu. Saya stres, frustasi, dan saya terus berdoa kepada Allah, apa yang harus saya lakukan, intinya adalah bergerak, bergerak, bergerak. Sampai pada akhirnya, di situ saya jualan ceker pedas, saya jualan keripik, saya jualan apapun, tidak ada yang menghasilkan. Ya, singkat cerita dari semua perjuangan tadi, saya ternyata ketemu tuh. Ketemu, ternyata solusi itu sangat dekat, teman-teman. Solusinya ternyata ada di tangan saya sendiri. Apa itu? Tulisan saya sendiri. Saya nulis buku, judulnya adalah 7 kesalahan fata pengusaha pemula, dan ternyata orang-orang pada suka dengan tulisan saya, karena mereka pada ngalamin juga. Saya jual bukunya, dan ternyata laris, gila-gilaan, gak karuan, bestseller, dan akhirnya dari situ saya bangun penerbitan bisnis, penerbitan buku sendiri, gitu kan. Saya bangun bisnis, saya buat sebuah training, dan lain-lain. Dan alhamdulillah, perlahan, secara logika, yang harusnya 7,7 miliar itu lunas dalam waktu 60 tahun mungkin, ya. Katakanlah, asumsi 10 juta sebulan, kali setahun 12, berarti cuma 120 juta. Di total, 7,7 M dibagi 20, kayaknya 64 tahun, gitu kan, 63 tahun. Qadarullah, izanallah, lewat pertolongan Allah, kunfayaqunnya Allah, hanya dalam 5 tahun, utangnya bisa selesai. Salah satu hasilannya, adalah dengan cara teknisnya ya, pastinya, saya mencoba untuk mendalami ilmu digital marketing tadi. Ya tentu, itu semua lagi-lagi adalah pertolongan Allah yang, Masya Allah banget, luar biasa. Tipsnya ini untuk teman-teman yang banyak utang, yang pengusaha pemula, yang lagi startup, buat kalian yang sekarang lagi punya utang, ya dalam artian punya amanah yang harus diselesaikan, ada sebuah hal yang memang harus kalian yakini, bahwa utang tersebut tidak akan bisa selesai, kalau Anda tidak serius untuk melunasinya. Maka pertama adalah, azam kan dalam diri, tekadkan, bulatkan tekad, nyatin, bahwa aku pengen segera melunasin utang ini. Setelah pas itu kesalahanmu, ataupun bukan, ya sudah lah terima saja, ini bagian dari kodonya Allah, beresin. Dan pada saat menyelesaikannya, banyak-banyak berdoa sama Allah, Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan, Ya Allah hamba berlindung kepadamu, memohon kepadamu, minal hammi, berlindung dari rasa gelisah, hammi wal hazan, dan sedih, karena pada saat punya utang, rasa gelisah dan sedih itu selalu muncul dalam pikiran kita. Auzubika minal ajazi wal kasal, apa itu? Berlindung dari segi yang namanya, azil lemah dan kasal malas. Buahnya itu malas mulu. Buahnya lemas mulu. Nah itu harus, harus doa-doa ke Allah gitu kan, dikuatin, minta kekuatan. Ma'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubni itu pengecut, bukhli itu adalah bahil pelit. Doa juga, Ya Allah jangan sampai aku tuh ngalamin situasi di mana aku tuh bahil gitu kan, dan juga pengecut gitu. Ma'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan apa tips saya buat kawan-kawan semua, teman-teman milenial, anak-anak muda yang Masya Allah punya semangat luar biasa, pastinya adalah kalian punya potensi yang masing-masing itu punya kekuatan yang luar biasa gitu. Punya bakat terpendam gitu kan, punya kekuatan yang Allah sudah anugerahkan. Temukan bakat itu, temukan kekuatan itu, dan ketika kamu sudah menemukannya, silakan gunakan dalam kebaikan. Jangan pernah merasa diri, aku bukan siapa-siapa. Oh aku mah gak aptek, aku mah lahir dalam kondisi di kampung, misalkan aku terlahir dalam kondisi miskin dan lain-lain. Itu semua adalah kondisi. Sekarang kita ubah nasib kita ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari apa potensi yang ada dalam diri kita, menyadari apa yang Allah sudah kasih ke kita, dan gunakan itu sebaik mungkin. Entah Anda mau bisnis, entah Anda mau kerja, berkarya, silakan, saya harap mau, terserah. Terserah Anda. Tidak ada yang memulia di sisi Allah, kecuali mereka yang bertakwa kepadanya. Bukan masalah karyawan, bukan masalah pengusaha. Tapi mereka yang bertakwa. So, bagi teman-teman yang sekarang ingin karirnya melesat, ingin bisnisnya hebat, jangan pernah tinggalin Allah, apapun bisnis Anda, apapun pekerjaan Anda, tetap niatin untuk obsesifikasi akhirat, untuk mendekati Allah SWT. dan ayah kemudian pemeriksa Allah. Terima kasih telah menonton!